Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya, Syaf Amir Dalam pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas Tentang fluida statis Apa yang maksud dengan Fluida? Fluida itu adalah Jad alir, jad yang Dapat mengalir Nah, contohnya Misalkan jad cair Itu termasuk fluida Udara juga termasuk fluida Sekarang yang akan kita bahas adalah Fluida dalam keadaan statis Adalah dalam keadaan jad Jadi jad alir dalam keadaan Dia tidak mengalir Kita akan mulai Dengan beberapa konsep dasar Terlebih dahulu Nah, yang pertama Konsep dasar yang pertama yang akan kita Sepertinya adalah tekanan Tekanan didefinisikan sebagai Gaya normal Atau gaya yang tegak lurus Yang bekerja pada suatu bidang Dibagi dengan luas bidang Itu sendiri Jadi, kalau kita Kalau kita tuliskan P sama dengan F Dibagi A Nah, misalnya Contoh pada gambar Tekanan yang dilakukan Seorang anak terhadap meja Nah, tekanan yang dihitung Adalah tekanan yang tegak lurus Terhadap meja ini Jadi, seperti ini Nah, kemudian juga Ini kaki meja Menekan lantai Maka, yang dihitungnya adalah Tekanan-tekanan yang tegak lurus Gaya-gaya yang tegak lurus Terhadap permukaan yang ditekan Nah, besarnya berapa? Besarnya bergantung kepada Besar gaya Dan bekerja Bergantung kepada Besar muata Besar luas Nah, sehingga Kalau kita Melakukan Gaya Melakukan Atau Mengenakan gaya terhadap Suatu Permukaan Maka, efek tekanannya Bergantung pada Besar atau luas Permukaan itu Ya, itu sebabnya Kenapa pisau Harus tajam Harus tajam Karena Dengan tajam Seperti itu Permukaannya kecil Karena permukaan Luas permukaannya kecil Maka, gaya yang diberikan Ini F yang diberikan itu Itu akan menghasilkan Tekanan yang besar Jadi, kalau F-nya Sama A-nya kecil Ya, maka Tekanannya akan besar Jadi, ini Kalau P-nya itu Kalau A-nya kecil Maka P-nya akan Membesar Nah, satuan dari tekanan Itu adalah Paskal Ya, ini jadi Satu Paskal P-A Ini bacanya Paskal Ya, kalau ditulis panjang Tanpa Huruf kecil Kalau disingkat P-A itu Pertamanya huruf besar Satu pascal Itu sama dengan Satu Newton Per meter persegi Tuh Ini adalah Tekanan Nah Apa-apa Aplikasi tekanan Dalam keseharian Misalkan ini Ada Pemain Luncur S Ya Itu sepatunya Itu akan Menekan S Nah, kenapa Sepatunya Tajam Supaya tekanan yang diberikan Dengan gaya yang sama Itu memberikan tekanan yang besar Sama ini juga pemain ski Ya Kalau pemain ski Permukaannya Cukup luas Dia dibantu dengan Tongkatnya Seperti itu Nah, karena yang akan kita bicarakan adalah Fluida Statis Maka kita akan lihat Konsep tekanan Yang Dilakukan oleh Jat cair Jika kita memiliki Jat cair Di dalam satu wadah Seperti ini Maka tekanan jat cair Yang hanya disebabkan oleh Beratnya sendiri Itu disebut Tekanan hidrostatis Ya Jadi ini ada gaya beratnya Gaya berat Jat cairnya Ke arah wadah Ya Maka tekanan yang timbul Di dalam permukaan ini Ini Disebut dengan Tekanan Hidrostatis Ya Bagaimana penurunan rumus Terhadap Tekanan hidrostatis Ya Nah Kalau kita misalkan Kita anggap Ini sebuah Bejana Berbentuk Kotak Seperti begini Maka Masa Dari air Yang ada disini Itu adalah Masa Sama dengan Rho Dikalikan volume Ya Rho Ini adalah Masa jenisnya Rho Ini Masa jenis Ya Nah Satuannya Masa jenis itu Kilogram 4 meter Kubik Nah Tekanan hidrostatis Itu adalah Tekanan yang Dilakukan oleh Gaya berat Ya Jadi Tekanan hidrostatis Itu Itu gaya berat Air W air W atau W fluida Dibagi dengan Luas permukaan Tadi W air Itu adalah Masa Dikalikan Percepatan Gravitasi Dibagi dengan Luas permukaan Luas permukaannya Adalah Panjang Kali lebar Kalau kita Masukkan Masanya Itu Rho Ya Dikalikan Dengan Panjang Dikalikan Dengan Lebar Dikalikan Dengan Tinggi Dibagi Dengan Panjang Kali Lebar Ya Dikalikan G Disini Ini Dikalikan G Maka Kita akan Dapatkan Panjang Kali Lebarnya Ini Kita Ceret Tinggal H H Adalah Rho Kali G Dikalikan A Ini Adalah Yang Disebut Dengan Tekanan Hidrostatis Ya Nah Rho Rho Nya Harus Dalam Apa Rho Nya Harus Dalam Ini Masa Jenis Satuannya Harus Dalam Kilogram Per Meter Kubi G Nya Itu Percepatan Gravitasi Satuannya Harus Dalam Meter Per Petit Kwadrat Dan H Nya Itu Kedalaman Satuannya Harus Di Dalam Meter Contoh Soal Sebuah Tempat Air Berbentuk Kubus Memiliki Panjang Rusuk 60 cm Jadi Ini Sisinya 60 cm Rusuknya S 60 cm Diisi 180 Liter Air Masa Jenis Air 1000 Kilogram Per Meter Kubik Atau 10 Pangkat 3 Kilogram Per Meter Kubik Jika G Sama Dengan 10 Meter Per Detik Kwadrat Tentukan Tentukanlah A Tekanan Hidrostatik Pada Dasar Kubus B Gaya Hidrostatik Pada Dasar Kubus C Gaya Hidrostatik Pada Titik B Yang Terletak 0,25 Meter Dari Permukaan Air Dari Permukaan Air Sekarang Mari kita Hidung Lihat Apa yang Diketahui Diketahui Volume Air Itu 180 Liter Ya Diisi 180 Liter Percepatan Gravitasi 10 Meter Per Detik Kwadrat Dengan Panjang Sisi Kubus 0,6 Meter 60 cm 0,6 Masa Jenis Air 10 Pangkat 3 Kilogram Per Meter Kubik Sehingga Luas Permukaannya Luas Permukaan Yang Ini Luas Permukaannya A Itu Adalah A Adalah Sisi Kali Sisi 0,36 Meter Per Per Segi Berapa Tinggi Permukaan Air Kalau Begitu Karena Yang Dimasukkan Itu Adalah 180 Liter Air Ya 180 Liter Air Itu 0,18 Meter Kubik Maka Karena Volume Itu H Air Dikalikan Dengan Luas Permukaannya Ya Maka H Airnya Adalah Volume dibagi luas permukaan 0,18 dibagi 0,36 ini meter kubik per meter kuadat hasilnya 0,5 meter jadi HA itu ketinggian air itu tadi 0,5 meter oke sekarang pertanyaannya berapakah tekanan hidrostatik di dasar kubus ketinggian airnya 0,5 meter sekarang yang ditanya adalah tekanan hidrostatik di dasar kubus oke kita lihat di dasar kubus itu PA, PA sama dengan Rho kali G kali HA Rho nya 1000 kilogram per meter kubik, G nya 10 meter per detik kuadat dikalikan dengan H ketinggian kedalaman titik A dari permukaan air, 0,5 meter kita kalikan semua maka kita dapatkan 0,5 kali 10 itu 5 5 kali 1000 maka hasilnya 5000 pascal atau ini sama dengan 5000 Newton per meter per segi sama ya kemudian kemudian berapakah gaya hidrostatik yang bekerja di dasar kubus gaya hidrostatis itu tekanan hidrostatis dikalikan dengan luas permukaan tekanan hidrostatisnya 5000 pascal dikalikan luas permukaannya 0,36 meter persegi 5000 dikalikan 0,36 nah maka hasilnya 1800 Newton oke nah berapa gaya hidrostatis yang bekerja di B kita hitung dulu tekanan hidrostatis di B tekanan hidrostatis di B itu Rho kali G kali H B Rho nya 10.000 kilogram per meter kubik dikalikan G 10 meter per detik kuadrat dan dikalikan H B 0,25 meter hasilnya adalah 2500 pascal berapa gaya hidrostatik di titik B itu tekanan hidrostatik ya F B itu sama dengan P B dikalikan A P B nya 2500 pascal dikalikan 0,25 meter ya ini harusnya pakai persegi ya nah ini nah hasilnya adalah 900 Newton jadi besar tekanan hidrostatik pada dasar kubus adalah 5000 pascal gaya hidrostatik pada dasar kubus 1800 Newton dan gaya hidrostatis pada titik B adalah 900 Newton titik B itu yang terletak 25 cm dari permukaan air karena ketinggian permukaan air yang 0,5 meter maka H A nya berarti 0, H B nya 0,2 0,3 0,3 yang ini tidak ada tidak ada ini ya yang ini tidak ada meter persegi betul oke kita lanjutkan sekarang ada yang dikenal dengan tekanan gauge tekanan gauge adalah tekanan yang tidak diketahui yang merupakan selisih antara tekanan sesungguhnya dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar nah biasanya tekanan gauge ini ini yang diukur oleh alat pengukur tekanan misalkan tekanan pada bahan mobil atau bahan sepeda motor nah tekanan sesungguhnya disebut tekanan mutlak jadi karena tekanan gauge itu selisih antara tekanan mutlak dan tekanan atmosfer maka tekanan mutlak itu adalah tekanan gauge ditambah dengan tekanan atmosfer ya jadi P sama dengan P gauge ditambah dengan P atm atmosfer oke nah tekanan mutlak pada suatu kedalaman jat cair nah tekanan mutlak itu adalah tekanan udara jat cair dengan tekanan yang ditimbulkan oleh jat cair ini dengan tekanan hidrostatik jika disebut tekanan pada suatu kedalam tertentu yang dimaksud adalah tekanan mutlak ya kalau ditanya tekanan hidrostatis itu pasti ada tekanan hidrostatik nah jika tidak diketahui dalam soal gunakan tekanan udara luar itu PO sama dengan 1 atmosfer 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg sama dengan ya 1,01 kali 10 ini pangkat 5 pascal jadi ini 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal atau disederhanakan 10 pangkat 5 pascal ini kalau tidak diketahui ya tekanan mutlak pada suatu kedalaman jat cair oke kita kita lakukan sekarang dengan hukum utama hidrostatis hukum utama hidrostatis ini berbicara tentang karakter tekanan hidrostatis dibandingkan dengan bentuk geometris dari wadahnya atau dari tempat ini ini jika saya punya sebuah tempat wadah seperti begini ini berbagai macam bentuk seperti ini maka menurut hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama jadi walaupun bentuk penampang tabung berbeda-beda besarnya tekanan total di titik A, B, C dan D adalah sama ini perhatikan ini luas penampangnya bentuknya berbeda disini ada miring disini cembung tapi karena ketinggian permukaannya sama kalau dia berada pada bidang datar yang sama maka tekanan totalnya akan sama nah ini juga berlaku kalau misalkan nanti dimasukkan ada jat cair yang berbeda apapun yang terjadi isi jat cairnya itu mau berbeda-beda atau sama kalau di dalam bejana berhubungan seperti ini bejana yang tersambung seperti ini maka tekanan titik-titik yang berada pada bidang datar yang sama itu akan sama misalkan aplikasi yang lain ini ada pipa U atau bejana U ya nah karena ini diisi oleh dua fluida yang berbeda ya nah maka hukum utama hidrostatis tetap berlaku karena A dan B berada pada satu bidang datar yang sama maka tekanan total di A akan sama dengan tekanan total di B ya tekanan total di titik A dan titik B sama besar menurut persamaan tekanan hidrostatis besarnya tekanan di titik A dan titik B bergantung pada masa jenis fluida dan ketinggian fluida di dalam tabung secara matematis bersamanya dapat dituliskan seperti ini ya ini P A sama dengan P B tekanan di A sama dengan tekanan di B tekanan di A terdiri dari apa saja tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatika pada tabung pertama nah tekanan di B itu tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatika di tabung kedua karena tekanan udara luarnya di ini dianggap sama maka tinggal Rho 1 kali G kali H 1 itu akan sama dengan Rho 2 kali G kali H 2 karena G nya sama ini bisa dicoret juga maka hasilnya Rho 1 H 1 akan sama dengan Rho 2 H 2 nah ini H 1 jarak titik A terhadap permukaan di fluida 1 dan H 2 itu jarak titik B terhadap permukaan fluida kedua dengan Rho 1 masa jenis fluida ke 1 dan Rho 2 itu masa jenis fluida ke 2 nah prinsip utama hidrostatika itu kemudian digunakan dalam alat ukur tekanan gas jadi kalau disini ada gas kemudian disini ada digunakan jet cair dari permukaan maka tekanan ini disebut manometer terbuka ya maka disini ya menurut hukum utama hidrostatika tekanan di titik A akan sama dengan tekanan di titik B karena A dan B berada pada permukaan bidang data atau berada pada bidang data yang sama maka PA sama dengan PB artinya tekanan di A ini adalah tekanan oleh gas ya yaitu disini P gas itu sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatika pada tabung yang ada di kanan sedangkan pada barometer ya ini sama juga prinsipnya yaitu titik yang berada pada bidang data yang sama itu akan memiliki tekanan mutlak yang sama maka disini tekanan di titik A akan sama dengan tekanan di titik B PA sama dengan PB maka panel sama dengan Rho G H ya karena tekanan di dalam tekanan udara di dalam tabung ini ya ini yang ada disini itu sama dengan Rho sekarang kita lihat contoh soal pada gambar berikut sebuah pipa berbentuk huruf U diisi dengan air masa jenis air 1 gram per cm3 kaki pipa sebelah kiri diisi dengan bensin dengan Rho bensin 0,7 gram per cm3 setinggi 4 cm setelah sebelah kanan diisi dengan minyak tanah dengan masa jenis minyak tanah Rho minyak 0,8 gram per cm3 setinggi 8 cm3 hitunglah setinggi 8 cm hitunglah perbedaan tinggi air antara pipa kanan dan pipa kiri ini bentuknya ya ini bensin dan minyak tanah pasti akan ada di atas kenapa? karena masa jenisnya lebih kecil daripada masa jenis air karena masa jenis bensin lebih kecil ya dan tingginya lebih kecil ketinggiannya maka nanti dia akan agak terdorong ke atas ya sehingga jumlahnya itu nanti untuk mengimbangi tekanan hidrostatik yang dilakukan oleh minyak tanah jadi ini titik B nya seharusnya di sini pas perbatasan di sini ini yang di merah ini titik A nya adalah di pas perbatasan di sini nah sehingga yang ditanyakan adalah H1 ini hitunglah perbedaan tinggi air antara pipa kanan dan pipa kiri oke diketahui ini roh 1 1 gram per sentimeter kubik roh bensin atau roh 2 0,7 gram per sentimeter kubik dengan ketinggiannya 4 cm dan masa jenis minyak A3 8 cm masa jenis minyak 0,8 gram per sentimeter kubik dengan tingginya 8 cm nah ini sambil kalian perhatikan nanti konversi dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik secara sederhana 1 gram per sentimeter kubik itu kan ini sama dengan 1 kali kalau kita mau ke kilogram ini 10 bangkat minus 3 kilogram dari dari sentimeter kubik ke meter kubik ini 10 bangkat minus 6 meter kubik jadi kalau dari 1 gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik ini hasilnya 1 kali 10 10 bangkat minus 6 dikalikan ke atas 10 bangkat 6 dikurangi 3 jadi 3 10 bangkat 3 kilogram per meter kubik jadi kalau dari gram per sentimeter kubik maka dikalikan 1000 supaya menjadi kilogram per meter kubik kita terus tekanan hidrostatik di A itu sama dengan tekanan hidrostatik di B tekanan hidrostatik di A itu kan disebabkan oleh air dengan ketinggian H1 dan disebabkan oleh bensin dengan ketinggian H2 maka 1 kali H1 ditambah ditambah roh bensin 0,7 kali 4 sama dengan roh minyak dikalikan H3 0,8 dikalikan 8 kita masukkan ke sini H1 ditambah 0,28 sama dengan 0,8 kali 8 6,4 maka H1 sama dengan 6 6 ini 2,8 6,4 dikurangi 2,8 ya sorry salah ini ya harusnya 14 kurang 8 6 harusnya 3,6 cm ini harusnya 3,6 cm jadi ketinggian air pada kedua belah sisi perbedaannya adalah 3,6 cm ya kemudian yang kedua contoh 2 perhatikan gambar benjana di samping jika diketahui masa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik masa jenis air raksa 13,6 gram per cm kubik dan masa jenis air 1 gram per cm kubik tentukanlah perbedaan tinggi permukaan antara minyak dan air ini air raksa di bawah karena pasti paling berat ya ini diketahui rohnya roh minyak 0,8 gram per cm kubik roh air raksa 13,6 gram per cm kubik dan roh air 1 gram per cm kubik ya ini 13 kubik roh air H air ini yang kiri itu akan sama dengan roh minyak kali H minyak sehingga H air itu roh minyak kali H minyak dibagi roh air ya 0,8 kali 15 dibagi 1 itu sama dengan 12 cm ini contoh hukum utama hidratatika jadi perbedaan tinggi permukaan minyak dan air adalah karena minyaknya 15 cm airnya 12 cm maka perbedaan tingginya adalah 15 kurangi 12 sama dengan 3 cm hukum pasca ya menurut pasca tekanan yang diberikan pada jat saya dalam satu ruang untuk tutup diteruskan ke segala sama besar ke segala arah ini karena tekanan di sini itu akan sama dengan tekanan di kanan jadi P kali A P1 di sini P-nya akan sama ya P itu kan F1 dibagi A1 itu akan sama dengan F2 dibagi A2 ya nah penerapan hukum pascal misalkan di dalam kompa hidrolik nah contoh sekarang sebuah pompa hidrolik memiliki pipa kecil berjari-jari 2 cm sedangkan pipa besar berjari-jari 20 cm agar beban yang beratnya 4000 N naik setinggi 4 cm tentukanlah A gaya yang dikerjakan pada pipa kecil B jarak tempuh penginsap pipa kecil ya ini kan F1 per A1 F1 per A1 gitu sama dengan F2 per A2 nah karena A1 itu sama dengan V R1 kuadrat dan A2 nya adalah V kali R2 kuadrat nah V nya sama dihilangkan jadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat F1 ya oh sorry ini ya F1 dibagi 2 kuadrat sama dengan 4000 dibagi 20 kuadrat F1 dibagi ini 4 nanti ini 400 yang ini 4 4 kali 4000 ini 16000 ya 16000 dibagi 400 juta ini 104 60 dibagi 4 ya ini maka F1 nya sama dengan 40 juta ya W1 itu sama dengan W2 usaha nya usaha oleh yang kiri harus sama dengan usaha yang kanan jadi W1 sama dengan W2 maka F1 kali H1 sama dengan F2 kali H2 ini F1 nya tadi harusnya 40 maka 40 sama dengan 4000 dikalikan 4 dikalikan jadi 16000 16000 dibagi 40 ya ini jadi 400 ya ini 400 cm ya ini 4 ya ini 40 juta dan ini 411 oke nah yang terakhir hukum yang akan kita pelajari adalah hukum arsimedas gaya ke atas disebut gaya apung maka gaya apung itu adalah berat benda di udara dikurangi berat benda dilanjat saya nah menurut hukum arsimedas gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipundahkan oleh benda tersebut ya jadi kalau kita memasukkan ini sejumlah misalkan batu diikat seperti ini dari air keadaan penuh maka si air ini akan tumpah jumlah air yang tumpah polumenya akan sama dengan polumenya yang masuk ke sini menurut arsimedas gaya ke atas itu ini penurunannya itu sama dengan FA sama dengan masa fluida yang dipindahkan dikalikan dengan gaya gravitasi masa fluida yang dipindahkannya itu adalah raw fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi ya nah aplikasi dari ini ya itu ada yang mengapung tenggelam dan melayak syarat mengapung masa jenis benda itu lebih kecil dari masa jenis fluida kalau tenggelam masa jenis benda itu harus lebih besar dari masa fluida melayang masa jenis benda itu sama dengan masa jenis fluida ya nah sebuah benda akan mengapung atau melayang kalau berat benda itu itu sama dengan gaya ke atas bedanya kalau yang melayang itu semua volume benda itu tercelup kalau yang terapung itu hanya sebagian yang tercelup ini kalau misalkan ada benda yang tercelup kita disuruh menghitung masa jenis benda lata-lata maka roh benda itu ya ini bisa ditulis gini roh benda dibagi dengan roh fluida itu sama dengan perbandingannya volume benda yang tercelup di fluida dibagi dengan volume benda total ini contoh soal sebuah batu volume nya 2000 cm3 berada di dalam air jika masa jenis air 1 gram per cm3 tentukan gaya tekan ke atas pada batu gaya ke atas sama dengan gaya Archimedes yaitu FA sama dengan roh air kali G kali V sebuah benda jika berada di udara beratnya 60 N jika ditimbang di dalam air berat benda tersebut menjadi 36 N jika masa jenis air 1 gram per cm3 tentukanlah masa jenis benda tersebut berat benda di udara 60 N berat benda di air 36 N roh air 10.3 kg per meter gaya tekan ke atas yang bekerja pada benda adalah berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air besarnya 24 N maka gaya Archimedes itu adalah gaya ke atas sama dengan roh sairan atau roh fluida dikalikan volume benda yang tercelup di dalam ruida dikalikan g ya maka kita dapatkan FA sama dengan roh fluida di V sama dengan FA dibagi roh C kali G hasilnya 24 2400 cm kubik maka masa benda itu adalah berat di udara dibagi dengan gravitasi didapatkan 6000 maka untuk menghitung masa jenisnya masa benda dibagi volume benda 6000 dibagi 2400 hasilnya 2,5 gram 400 cm kubik oke anak-anak sekalian sebetulnya ini cukup banyak yang pengulangan ketika kalian di SMP jadi mudah-mudahan bisa dipahami silahkan diulang-ulang sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan dengan baik sekian untuk kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati